ketemu lagi dengan channel saya NBD channel dimana disini kita akan membahas cara pembuatan sambal goreng ala saya sendiri dimana disini komposisinya adalah tomat 1 kg cabai burung 1 per 4 bawang putih 11 siung dan bawang merah 30 siung ditambah dengan gula merah disini juga ada gula kita kasih di sekitar 7 sendok garam secukupnya dan terasi secukupnya guys kita akan membuat sambal goreng mantap ala pindangcong dimana disini sudah saya siapkan bahan-bahannya langsung saja kita akan masak ya guys ya kita goreng bawang putih dan bawang merahnya terlebih dahulu setelah itu nanti kita akan masukan bahan-bahan yang lainnya kita goreng sampai dia menguning guys agar kita akan campurkan dengan bahan-bahan yang lain kita aduk-aduk kita aduk-aduk supaya rata selanjutnya kita masukkan bahan-bahan yang tadi tepi tomat kabe merah dan kabe burung aduk supaya rata kita tunggu sekitar 15 menit setelah semua lembut akan kita proses blender dicampur dengan gula gula pasir ini adalah pemroses proses masakan sambal goreng dicampur dengan gula merah titik waiko dan garam katar agar bakarnya sangat nikmat dan mantap saya katanya dicampur dengan terasi cukupnya setelah itu kita aduk agar merata tunggu sampai setengah jam setelah itu akan kita blender kita aduk agar bumbu-bumbu yang kita masukkan tadi terserap oleh bahan-bahan yang kita masukkan disini kita tunggu kita diamkan selama setengah jam setelah itu kita akan blender guys ya kita masih tunggu untuk proses kelembutan bahan-bahan yang ada di kuali ini agar semua rata menjadi lembut dan setelah itu kita akan blender untuk proses selanjutnya guys masih dalam proses penggorengan akan kita lanjutkan nanti dengan kita blender pemirsa kita aduk agar rata apinya kita kecilkan pemirsa supaya tidak bosong pemirsa setelah setengah jam kita angkat matikan apinya terus kita angkat untuk proses pendinginan penganan di dinginkan dulu sampai dingin baru nanti kita akan blender pemirsa mantap kita dinginkan terlebih dahulu habis itu akan kita blender proses pemblenderan kita akan blender supaya halus selesai di blender dan kita lihat hasilnya inilah hasil sambal yang sudah kita blender tadi guys sepertinya sedap sekali dan tekstur warnanya agak begitu merah pucat semoga tutorial sambal goreng ini berguna bagi penonton yang sudah melihat video ini jangan lupa di subscribe atau di like and komen semoga video ini bermanfaat terima terima kasih dan sampai jumpa